Diduga sopir mengantuk sebuah truk menabrak taksi yang sedang antre untuk mengisi BBM di sebuah SPBU di Jalan Dewis Artika, Jakarta Timur pada selasa dini hari tadi. Kerasnya benturan, menyebabkan tabrakan beruntun, melibatkan sembilan taksi dan sebuah mobil angkutan kota. Mobil taksi ini ringsek setelah ditabrak truk bermuatan hebel saat sedang antri mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Jalan Dewis Artika, Jatinegara, Jakarta Timur. Benturan keras akibat tabrakan menyebabkan tabrakan beruntun, karena saat kejadian sejumlah taksi dan mobil angkutan kota juga sedang antri mengisi BBM. Setidaknya sembilan taksi dan sebuah mobil angkutan kota rusak dalam tabrakan beruntun ini. Kejadian berawal saat truk yang sedang melaju kencang tiba-tiba hilang kendali. Diduga, supir truk mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kendaraannya hingga menabrak antrian sejumlah kendaraan yang akan mengisi BBM. Menghindari amukan masa, supir truk diamankan polisi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tabrakan beruntun ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jalan Dewis Artika menuju Cawang, Jakarta Timur mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftah Fulgani melaporkan. Jalan Dewis Artika menuju Cawang, Jakarta, Miftah Fulgani melaporkan.